Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang dihormati Allah Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat Dan baik-baik aja ya Yuk tiktoknya kita pake ngaji lagi Kali ini pengen jawab pertanyaan Kok apa sih hukumnya nonton drakor? Masya Allah Gini aja kita jawabnya ya Karena bicara masalah hukum secara fiksi Insya Allah mudah Tapi masalahnya kan kita tau Ada beberapa hal yang sudah jelas itu haram Seperti judi, riba, khamer, zina, korupsi Jelas haram tapi masih ada aja yang ngelakuinnya Maka kita mesti tau dulu bahwa Di atas fikih itu ada yang namanya takwal Dan ketika kita bahas hukum atas kegiatan tertentu Contoh tadi nonton drakor Yuk kita balik lagi aja kepada satu kaedah Yaitu bagi orang beriman Tidak ada yang tidak baik Semuanya baik bagi orang beriman Tapi kalau ditanya apa sih yang baik bagi orang beriman Yaitu apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah Maka kalau misalkan tadi nonton drakor Kita tinggal cek nih Apakah setelah nonton itu Kita tambah banyak sujudnya kepada Allah Apakah bikin kita tambah rajin Dua dan tahajudnya Tidak pernah bolong Dan apakah itu membuat Kita makin rajin dan semangat baca Quran Semakin kuat dan bertambah hafalannya Karena kalau memang iya Maka justru akan kami dorong dan sarankan Yuk semuanya kita sama-sama nonton ya Tapi apakah begitu Maka apalagi kita tau bahwa Cepat atau lambat kita akan pulang kepadanya Dan akan dimintai petang jawaban Atau setiap waktu yang ia titipkan kepada kita Maka yuk ah Biarkan iman di hati kita aja yang menjawabnya Kira-kira mana yang lebih baik untuk kita Untuk dunia dan akhirat kita Apakah itu dengan nonton drakor Atau dengan misalkan baca Quran dan beramal soleh Itu aja ya jawabnya Semoga semuanya selalu dalam sehat Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat Allah rahmati semuanya Dan semoga bermanfaat Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton ya